Halo, 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 Kembali lagi di Kalong Show, di video ini banyak request. Sebenernya awalnya gue nggak pengen bikin reaction karena udah pernah lagu ini dinyanyikan oleh Leora, I Will Always Love You. Nah, cuman request di DMIG ini terlampau banyak meminta lagu ini termasuk teman baik saya, Pak Deryanto Bujaya. Kemudian juga yang memberikan link ini adalah My Leora Kaltim. Ini gue nggak tahu siapa orang ya, cuman beberapa kali pernah bantu gue dulu untuk login di filmnya Lily yang sama Tisa yang di Astro. Ya, jadi beliau lah banyak bantu gue dulu gimana loginnya segala macem, karena waktu itu katanya sempet, jadi apps itu nggak kuat katanya untuk banyak banget yang nonton. Jadinya, wah gue dibantuin gimana ceritanya pake accountnya dia lah segala macem, akhirnya bisa. Ya, thank you banget ya. Ini juga video gue dapet dari akunnya, My Leora Kaltim. Teman-teman tolong di subscribe juga, ya ini baru 121 subscriber. Ya, ya gue pokoknya kalau ada Leora, langsung gue subscribe. Ya, gitu aja. Oke, lagu ini pernah juga, lebih tepatnya bukan pernah juga, tapi sering banget dinyanyiin sama Lily di acara-acara kawinan. Ya, sempet gue bikin juga reaction, nggak lama lah dari mereka lulus-lulus idol waktu itu. Dan pada saat itu luar biasa Lily menyanyikannya, tapi itu setahun lalu, hampir dua tahun lalu ya. Jadi, kita denger lagi tahun ini seperti apa dinyanyikan oleh Leora, dan gue percaya biasanya Lily itu kalau lo denger yang dulu seperti apa, sekarang biasanya jauh lebih matang, kecuali emang pemain band-nya saks banget, kayak lagu cinta ya. Itu nggak bisa disalahin Lilinya ya. Atau mungkin ear monitoring-nya, atau apa ya, ya bisa-bisa aja gitu ya. Oke, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu lagu ini, orang taunya Whitney Houston doang. Di soundtrack film The Bodyguard, itu gue masih kecil banget. Yang jelas bokap-nokap gue suka film itu, dimainin sama Whitney Houston, sama Kevin Costner. Tapi lagu ini sebenarnya aslinya dinyanyikan dan diciptakan oleh Dolly Parton di tahun 70-an, 73-an, 74-an, gitu ya. Dan kalau lo denger versinya Dolly Parton itu country banget. Nggak nge-pop. Tapi, diubah abis pada saat itu sama produser musiknya, yaitu David Foster, untuk film The Bodyguard. Nah, itu seru banget karena dari yang country banget, tiba-tiba diubah yang pop banget. Gue sih nggak pernah ngerasa ada country-nya, semenjak dinyanyikan sama Whitney Houston ya. Nah, untuk intronya, kalau teman-teman denger yang versi Whitney Houston, ini gue cerita dulu ya teman-teman ya. Biar kita sama-sama tahu, biar wawasan kita semakin luas. Di intro versi Whitney Houston, sempat ada perdebatan. Ini gue pernah cerita juga di video gue sebelumnya, bahwa antara produser dan juga boss label recordnya, yaitu boss perusahaan rekamannya pada saat itu, Clive Davis. Kalau versi David Foster, dia minta sebenarnya di awal lagu, awal versi itu biasa aja. Nggak usah, aneh-aneh gitu ya, ya minim alat musik, kayak biasa aja ya, emang dia jagonya, dan kuping dia luar biasa hebat. Tapi ternyata ada yang kupingnya jauh lebih dahsyat, yaitu Clive Davis, boss dari perusahaan rekamannya itu apa namanya, Arista. Ya, dia bilang, weh gue nggak bakalan pernah mau kalau lo kasih musik yang biasa. Gue minta di awal first, Whitney Houston hanya acapella, nggak ada instrumen lain selain suara dia. Wah, mereka kan temenang, cuman kata dia pada saat itu saling bilang gini, karena mereka ngobrolnya di telepon, dia bilang, Clive Davis bilang, David, daripada gue ngomong sesuatu yang gue sesalin nanti di hubungan pertemanan kita, mendingan gue tutup deh. Itu udah final, gue minta tanpa instrumen lain. David Foster kalah. Ya iyalah, dia mesti menurut bosnya kan. Udah, dikasih lah tanpa instrumen. Ternyata bener, lagu ini boomingnya, se-booming-boomingnya. Pada saat itu kalau lo temen-temen nggak tahu, Whitney Houston itu seterkenal kayak Rihanna tahun 2000-an. Atau kalau sekarang siapa ya? Mungkin Beyonce, atau mungkin Dua Lipa. Seterkenal itu, dan dia bikin film-film yang juga booming, lagu itu juga booming. Ya, sekilas pengenalan gue tentang lagu ini. Banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita langsung aja nonton Lily menyanyikan lagu ini di salah satu kawinan. Ya, emang kalau dia kawinan pasti konser ya. Makanya kalau ada temen-temen yang belum married, mendingan simpen uang dari sekarang. Jangan dihambur-hamburin. Kali aja, syukur-syukur bisa mengundang Lily ke kawinan temen-temen ya. Oke deh, langsung aja kita tonton ya. Yuk! Yuk! Echok! Echok! So I go But I know I'll think of you Every step The way The way And I We'll always love you We'll always love you Emang ya Kalau Sekelas Lira Band-nya pun harus Kualitas Dan di beberapa kawinan yang gue denger Itu semua band-nya bagus-bagus Ya sekali lagi Memang ada aja sekali Malah di TV Kemarin Delek Ya kan yang cinta itu ya Tapi memang Selebihnya kalau off air Gue perhatiin Meskipun Lily Sampai detik ini Sepertinya belum punya band sama sekali Tapi gue perhatiin Memang Lily selalu dapet Band-band yang luar biasa bagus Ya You 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 My darling You Bittersweet Memories That is all I am taking With me So goodbye Please Don't We both know I know what you You need Nah ini ada echo-nya Gatau versi Videonya ini doang Atau memang di Panggung itu Sengaja dibikin Semacam itu Atau enggak Cuman Di awal-awal Boleh lah Karena minim Instrument Tapi pada bagian Refren ini Menurut gue Seharusnya mereka Segera Menyetop itu Ya Terima kasih telah-nya Terima kasih telah-nya Oh Oh Oh, nanti ada bagian haiknya kan ya. Terima kasih telah menonton. 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 Oke, bagaimana teman-teman? Luar biasa. Menurut gue, dari sisi kualitas, gak pernah gue kecewa dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari dan seterusnya. Gue gak pernah kecewa, gue gak pernah bilang dia adalah orang yang gampang puas ketika lo sudah menang dan mendapatkan segala sesuatu bisa diraih dengan tangannya. Dan dia stop berlatih, tapi dia enggak, dia bukan tipe yang seperti itu. Gue suka musisi atau olahagawan yang seperti itu. Kenapa? Karena katanya, kalau kata Muhammad Ali itu, yang paling susah adalah pada saat lo bangun untuk latihan ketika lo memiliki segalanya. Itu kata Muhammad Ali. Ya, jadi memang benar-benar ketika lo punya segalanya, itu paling sulit menjalani aktivitas sebenarnya. Bukan ketika lo gak punya apa-apa. Dan ini, lili termasuk tipe yang seperti itu dan gue suka terus berlatih, terus memperbaiki diri. Cukup cerewet sama musiknya. Itu penting banget, bukan terima jadi, bukan terima yang udah yang pikir bagus, kata orang bagus. Enggak juga, dia tipe yang seperti itu. Dia mungkin bisa marah di atas panggung, dia bisa menampilkan wajah boru bataknya yang lagi marah di atas panggung kalau lo gak sesuai sama dia. Dan itulah memang seperti itu, teman-teman. Lo gak asal terima jadi. Oke, setelah ini kita ke banyak single baru. Ya, karena memang ambisi 13 sekarang gue lebih khususin single-single baru supaya teman-teman juga dengerinnya gak itu-itu aja ya. Oke, sampai ketemu di next video. Stay kalong.